Saringan filter oli yang menuju pompa oli tersumbat ya sehingga mengakibatkan piston baru baret lagi Jadinya tidak ada pelumasan ke bagian head dan ke bagian kruk as untuk melumasi di bagian piston Jadi timbul suara seperti ini Nah setelah proses pembongkaran kita ganti pistonnya ya kita over charge Jadi untuk proses pembongkaran kita tidak perlu memisahkan mesin dari rangkanya Ini untuk motor Vario 150 LED ya Vario new ya teman-teman Nah kemudian kita pasang bagian spinnya kita kasih kain ataupun kresek ya supaya spinnya tidak mencelang ke dalam Kemudian perhatikan dua buah windower atas dan bawah kita pasang packing kertas maupun packing sengnya Kita tarik kampratnya seperti ini Oke udah terpasang ya Kemudian kita kasih pelumasan di bagian liner ataupun blok piston yang habis kita quarter Kemudian tinggal kita pasangkan Nah cara pemasangannya seblekernya kita angkat ya teman-teman Jadi rangkanya kita angkat nah supaya bisa memasukkan blok piston dengan mudah Jadi kita tidak perlu memisahkan mesin dari rangkanya Oke setelah masuk seperti ini kita turunkan lagi rangkanya ya Kemudian tinggal kita proses pemasukan ya Pemaksaan memasukkan piston ke bagian blok pistonnya Seperti biasa kita masukkan bagian celahnya dulu Kemudian di bagian punggung ataupun pinggiring piston Kita tekan menggunakan kuku secara bertahap Oke dan blok piston sudah masuk kita goyang-goyang sudah masuk ya Tinggal kita masukkan bagian kamprat tinggal masukkan blok piston ke bagian krengkes bagian dalam Oke ini sudah masuk Kemudian tinggal kita bersihkan sisa oli yang tadi habis kita lumasi Kemudian tinggal kita putar saja ya Kita tes dulu bahwasannya piston sudah lancar seperti ini ya teman-teman Kemudian tinggal kita topkan saja bisa kita lihat dari posisi kipas magnet Ataupun dari piston berada di titik mati atas Kita pasang bagian tensioner bawah ya Kemudian kita pasang dua buah bindowel Sebelah atas dan sebelah bawah seperti ini ada dua biji Kemudian sediakan packing shank ya teman-teman Nah packing shank yang ada catnya seperti ini Kalau misalkan polosan gak ada catnya itu wajib dikasih lem ya Sedangkan kalau yang udah bercet seperti ini dan permukaan blok head rata Jadi gak usah dikasih lem Tinggal kita pasang bagian blok headnya ya teman-teman seperti ini Nah kita angkat rangkanya Angkat nah setelah masuk udah ya udah beres Tinggal kita penyesuaian aja kita pas-paskan rantai ketengnya kita tarik dulu Kemudian tinggal tekan di pas-paskan saja Nah setelah pas baru kita pasang bagian ring dan murnya Nah kondisi mesin ini kan kotor banget ya di bagian dalamnya Teman-teman bisa lihat di bagian filternya juga kotor banget Nah dalamnya pun sama kotor banget Nah saya semprot menggunakan bensin di bagian dalamnya saya gurah ya Pokoknya saya semprot pakai kompresor saya masukkan bensin Sehingga di bagian dalam mesin untuk kerak-kerak ataupun kotoran-kotorannya bisa hilang sempurna ya Meskipun tanpa di belah bagian mesinnya Dan insya Allah aman yang penting rajin saja nanti bersihkan filter olehnya tadi Nah kemudian pasang baut-bautnya Kemudian kita kencangkan secara bertahap bagian mur ya Mur menggunakan kunci 14 Sedangkan yang baut tusuk sate yang panjang sebelah kanan itu menggunakan kunci 10 Nah setelah bertahap pengencangannya kemudian saya torsi menggunakan kunci torsi ya teman-teman Di angka 25 24,5 boleh 25 boleh lah di jejegin ya supaya lunas gitu Nah oke setelah kencang semua kemudian yang kiri saya torsi di 12 ya 12 ataupun 11 nm Kemudian tinggal kita pengetopan ya Pasang bagian gigi sintrik Nah perhatikan di kipas ini yang ada cuakannya itu ada tanda T ya Kemudian kita paskan cuakannya ke bagian krengkes Kemudian disini ada 12 Nah 12 itu di bawah Duanya di atas itu 12 itu untuk pengencangan baut ya teman-teman Nah pengencangan bautnya jadi yang nomor 1 dulu Kemudian nomor 2 posisi no can ask Posisi bebas ya tidak menekan klep Nah tinggal kita pasang Rantai ketengnya kita kebelakangin dulu kemudian pasang gigi sintrik Nah setelah gigi sintrik kita masukkan rantai ketengnya ke depan Soalnya rada-rada susah untuk motor jenis ini Jadi harus tepat pemasangan rantai ketengnya Jadi kebelakangin dulu ya Baru kita masukin gigi sintrik Nah nanti bisa masuk sendiri Kemudian kita pas-paskan saja Jadi harus secara horizontal ya Untuk baut 1 dan 2 nya itu horizontal dan rata dengan block headnya Nah kita pasang bautnya ya Bautnya ini untuk ukuran bautnya menggunakan kunci L4 ya teman-teman Nah seperti ini Nah setelah agak masuk semua tinggal kita sediakan obeng min kecil ya Kita putar penekan tensioner otomatisnya Supaya bisa menekan rantai keteng sebelum pengencangan Nah ini sudah menekan otomatis Dan rantai keteng pun itu sudah kencang Setelah itu tinggal kita kencangkan saja Kita tahan magnet kemudian torsi Saya torsi di angka 12 Nm ini Untuk yang kecil ini nih Nah oke udah kencang ya teman-teman Tinggal kita pasang o-ring dan bautnya di bagian penekan tensionernya Kemudian tinggal sediakan saja Kita mau setel clap ya teman-teman Sebelum setel clap kita putar-putar dulu ya teman-teman Nah seperti ini kita putar Kemudian kita posisi topkan lagi dan dipastikan posisi pengetapan benar ya Kipas sudah sejajar Kemudian gigi sintrik sudah horizontal Piston sudah dititik mati atas Kemudian proses penyetelan celah clap kita kendorkan Setelahnya menggunakan kunci 9 Nah dan untuk ukuran celah clapnya yang in saya setel di 0,10 Teman-teman bisa juga setel sampai dengan 0,15 Jadi 0,10 sampai dengan 0,15 ya Kemudian yang X nya dari mulai 0,15 sampai dengan 0,25 tuh ya Toleransinya tapi saya setel disini Untuk yang X nya saya setel di 0,20 Nah teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk penyetelannya ya Yang penting ada celah ada rongga Jangan terlalu rapat Jangan terlalu renggang Seperti itu teman-teman Kita gunakan alat khusus ya Nah seperti ini nih Menggunakan kunci 9 nya Oke Proses penyetelan sudah selesai Tinggal kita pasang filter oli Yang tadi tersumbat parah banget Ini tidak ada rongga sama sekali ya teman-teman Kita pasangkan filter Baud oli pasangkan Oli masukin Kuil pasang ya Kemudian sensor O2 pasang Sensor ECT pasang Nanti kita hidupkan ya Soalnya mau kita hidupkan dulu Tanpa ada water pump Nah kita hidupkan seperti ini Nah oli kotor tuh keluar ya Oli kotornya keluar tuh Oli beningnya keluar juga tuh Oli kotor sisa-sisa di jalur-jalurnya Sudah hilang tuh ya Tuh udah warna emas tuh ya teman-teman Udah bagus Pelumasan udah sempurna Kemudian tinggal kita pasang bagian water pump Termostatnya seperti ini Pipa-pipa water jacket Udah kita pasangkan lah Harus pas ya Harus nge-clop Kemudian selang radiator Yang menuju blok piston Pasangkan kelemahannya Masukin Baud-baudnya Kita masukin Baud 10 Ini yang agak panjang 3 biji Kemudian di bagian Cabang Ataupun selangnya Itu menggunakan Baud Baud M5 ya Yang ada topinya Tenang saja Kalau buat orang yang teliti Nggak bakalan tertukar Untuk baudnya Karena beda ya Nah setelah itulah Pempercepat waktu pasang radiator Seperti ini Udah terpasang Semua udah dikencangin Tinggal kita isi air radiatornya ya Sambil kita hidupkan motornya ya Kita belayer-belayer Seperti ini ya teman-teman Pastikan air radiator Tidak muncrat ke atas Kalau sama getaran Tidak apa-apa Tapi kalau misalkan Paking dexel Udah jebol Nanti muncrat ya Teman-teman Ke atas muncrat Pokoknya ya Dan masalahnya Udah selesai ya teman-teman Suara mesinnya Udah halus lagi Nah jadi seperti itulah Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat